Karena banyak yang ingin nanya, gimana sih mas untuk menulis copywriting khususnya untuk jasa nih? Kan contoh-contohnya kebanyakan produk mas. Nah, terkait itu kita akan bahas di video ini, karena di video ini kita akan bahas gimana caranya menulis copywriting khususnya untuk jasa desain interior. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari socialmediamarketer.it, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar gimana caranya menulis copywriting khususnya untuk jasa desain interior. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini punya jasa desain interior, ya lumayan dapet referensi copywriting. Tapi kalaupun teman-teman bukan punya jasa desain interior, ya nggak apa-apa. Teman-teman juga dapet referensi, gimana caranya menulis copywritingnya. Tanpa basah-basih lagi, teman-teman langsung masuk ke layar laptop saya. Layar laptop saya, oke. Nah, seperti biasa sebelum menulis copywriting, mari kita siapkan bahan-bahannya dulu, karena copywriting bukan asal nulis. Pertama, target pasar. Ini kita buat fiktif, ya teman-teman. Contohnya, namanya Joko dan Mirna. Usianya 27 sampai 35 tahun. Jadi ini adalah pasangan muda, teman-teman. Jenis kelaminnya tentu priana wanita, ya. Karena kita menarikkan keluarga. Tempat tinggalnya jauh timur, pekerjaannya karyawan swasta. Masalah terbesarnya, mereka kesulitan memadu-madankan furniture dengan tetan ruangan. Seperti yang kamu ketahui, biasanya kebanyakan orang-orang kalau punya rumah, itu melakukan cara ini. Lihat di internet, ya. Pinterest, atau Google, atau Instagram. Dikira-kira nih, oh ini kayaknya bagus nih, ini kayaknya bagus. Terus pergi ke tempat furniture, dipilih salah satu nih. Oh, saya beli ini, saya beli, saya beli ini. Nah, itu masalah yang kebanyakan mereka alami. Jadi mereka kesulitan nih. Gimana sih caranya mendapatkan desain yang sesuai dengan impian saya? Nah, kepercayaan yang mereka punya, mereka berpikir bahwa, ya, apa yang sih pakai desainer? Ya, kita cari aja di internet, kita modifikasi sendiri. Contohnya kayak gitu. Ya. Keinginan mereka, punya rumah impian yang bisa dibanggakan. Jadi kebanyakan orang ya, termasuk, ya, semua orang lah ya, pengennya itu punya rumah yang kalau ada tamu itu, wah, keren ya rumahnya ya. Jadi, ya, punya, ya, kebanggaan tersendiri. Ya, kendala mereka, mereka bilang, mereka berpikir bahwa persepsi kalau pakai jasa desainer itu mahal banget, ya. Public figure yang mereka idolakan, contohnya di sini, Riam Setan, ya. Media online sering mereka ases, contohnya YouTube, Instagram, TikTok, dan kompetitornya, contohnya Dekoruma, dan Informan. Oke. Nah, ini, apa, contoh target pasarnya yang bisa nanti jadi acuan kita untuk menulis paper writing. Next, yang kedua adalah informasi yang mau disampaikan, ya. Nah, di poin-poin ini kamu bisa jabarkan fitur dan manfaat dari produk atau jasa kamu. Jasa juga sama, teman-teman, juga ada fitur dan manfaat, ya. Intinya, fitur itu yang berhubungan tentang kamu, tentang jasanya. Seperti, contoh, ya, jasa desain interior kami menggunakan desainer profesional dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Sudah menengani 100 klien di seluruh Indonesia, kami menyediakan fitur yang berkualitas di kelasnya. Oke, ini contoh fiturnya, ya. Jadi, yang berhubungan tentang kamu. Nah, manfaatnya itu yang berhubungan dengan market. Contohnya, kenapa misalkan kalau jasa desainer kamu itu sudah punya pengalaman lebih dari 10 tahun? Nah, karena kita punya pengalaman lebih dari 10 tahun, sehingga kami dapat memberikan referensi lebih banyak dan sesuai dengan karakter Anda. Jadi, dari jam terbang juga lebih banyak, lebih panjang, dan karena jam terbang ini, kita bisa memberikan experience atau pengalaman yang berbeda. yang tentunya memberikan banyak referensi desain yang sesuai dengan karakter Anda. Yang kedua, misalkan kami menyediakan funiturnya juga, jadi kita punya kelebihan, kita menyediakan funiturnya juga. Nah, jadi kenapa misalkan kalau seperti ini? Ya, Anda nggak perlu libat mencari funiturnya satu persatu, karena kami sudah menyediakannya. Oke, jadi itulah jasa, contoh fiturnya, manfaatnya. Kamu bisa jabarkan yang lebih banyak, ya. Silahkan disesuaikan dengan jasa kamu masing-masing. Next, medianya. Medianya, contohnya disini kita ingin menulis untuk Facebook, ya. Yang mana, beda media, beda cooperating, kan. Seperti kalau TikTok kan video, ya. Maka kamu harus bawa script, ya. Oke, nah ini contoh cooperatingnya. Disini saya akan kasih contoh dua cooperating, agar kamu dapat gambarannya. Contoh cooperating yang pertama, misalkan. Ubah hunian impian Anda jadi kenyataan. Nah, ini untuk headline-nya. Karena ini kan kena banget ya ke mereka, ya. Yang mana mereka itu punya impian, hunian impian, tapi mereka nggak bisa mewujudkannya. Nah, dengan kita membuat judul seperti ini, itu langsung kena ke mereka. Manfaatnya. Oh, iya. Saya ingin nih, gimana caranya, kan, ya. Nah, ini isi cooperatingnya. Showerior akan bantu Anda mendapatkan desain interior yang sesuai karaktermu. Oke, nah ini contoh cooperatingnya. Ini isi cooperatingnya, ya. Terus ini juga call to action-nya. Dapatkan konsultasi gratis sekarang juga. Nah, ini simple cooperating, teman-teman. Tapi dari segi judul, ini langsung kena ke mereka, kan. Ubah hunian impian Anda jadi kenyataan, ya. Nah, contoh lagi yang kedua. Nah, ini yang berupa pertanyaan, ya. Kalau ini kan pernyataan, ya. Kamu pasti pakai cara lama untuk desain interior hunianmu. Lihat foto di internet, dicoba, dan disesuaikan ke ruangan kita. Tinggalkan cara lama, segera pakai cara baru. Showerior akan bantu Anda mendapatkan hunian impian Anda tanpa perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Dapatkan konsultasi gratis sekarang juga. Ini call to action-nya, ya. Jadi, ini dua contoh cooperating yang sebenarnya bisa kamu kombinasikan dan masih banyak lagi referensi cooperating yang bisa kamu pakai. Intinya, teman-teman, kamu harus testing. Entah itu contoh menggunakan pernyataan atau pertanyaan, entah itu menggunakan QSIT headline, entah itu kamu bisa mengambil dari sudut pandang harga yang terjangkau, bisa mengambil dari sudut pandang masalahnya mereka, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kamu testing, teman-teman. Jadi, harus selalu test dan ukur, harus berani untuk melihat dari sudut pandang yang lain, agar kamu bisa mendapatkan cooperating yang tentunya lebih persuasif, ya. Dan mungkin, teman-teman, itu aja, teman-teman, dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat, ya. Semoga dari contoh cooperating yang singkat ini, kamu bisa melihat, nih, bahwa, oh, ternyata jasa itu sama aja ya, masih kayak produknya, sama aja. Tentu ada tiga hal penting yang tadi, target pasannya siapa, informasi apa yang mau disampaikan, dan media yang digunakan apa. Terus, dari tiga hal penting itu, kamu bisa susun, nih, mulai dari judulnya. Kamu mau pakai judul apa? Pertanyaan atau pernyataan? Mau pakai judul yang membuat penasaran? Judul yang selective headline? Atau judul apapun? Yang kamu sudah bisa lihat di video yang kita, yang 13 jenis headline? Terus, untuk isi cooperatingnya, sudut pandangnya, apa yang mau kamu ambil? Dari segi problemnya, mungkin, atau dari segi harga yang terjangkau, mungkin, atau dari segi kelebihan kamu, atau apa? Itu yang bisa kamu padu-padankan, dan dicoba aja, teman-teman. Gak ada yang pasti soalnya, ya. Dan, kalau misalkan kamu suka dengan video-video yang ada di konten kita, pastikan kamu juga subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, teman-teman, agar kamu gak ketinggalan informasi-informasi lainnya, seputar gimana caranya melakukan pemasanan di media sosial. Kalau misalkan kamu ingin belajar lebih dalam, teman-teman, tentang sosial media marketing, silahkan gabung ke kelas kita, kelas gratis, ya, kursus online gratis, yang bisa kamu akses dengan cara klik link yang ada di bawah ini, karena sekarang sudah ada 5 kelas yang bisa kamu akses secara gratis, kelas TikTok Marketing, WA Marketing, Instagram Message, Storytelling, dan Content Creator, teman-teman. Dan nanti akan masih banyak kelas-kelas gratis lainnya. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.